Dia datang dari Pedang. Ya, Sword. Ya, Pedang. Snek, Snek di Rendang. Ya, dari Pedang. Dan dia jago Egg Out. Ya, kalau ngondek, Egg Out. So, what are we waiting for, Babe? Ya, coming soon. This is... PRAS! Wah, anak ini doang. Ayo, next. Berani, lu. Naik aja dulu. Ayo. Gue pusing, gue. Puset dah. PRAS! Kita semua di atas pada teriak, lu nggak pedih mandi. Hah? Emang gua nggak teriak? Teriakuk! 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 Terima kasih buat Kompas TV yang udah ngizinin gua buat diri di panggung ini lagi. Tepuk tangan buat Kompas TV. Kenalin nama gua, Pras Teguh. Biar ingat aja. Oke. Ini temanya liburan. Sering. Sering gua liat orang liburan ke padang itu. Cuma pengen liat dua tempat. Satu. Batu Malinkundang. Batu. Batu! Apa sih menariknya? Lu mengunjungi orang yang durhaka terus dikutuk dan jadi batu dengan posisi telungkup. Ngapain? Mukanya juga nggak kelihatan. Lu yakin kalo ini Malinkundang? Atau mungkin misalnya kalo lu angkat eh taunya muka Yuda Keling. Dan gua yakin seandainya Malinkundang itu tau kalo dia bakal jadi objek wisata, dia nggak bakal gaya kayak gitu. Yakin gua. Bundoh. Kutuk aku. Ya naaa. Itu kan enak bisa selfie bareng. Atau lebih lokal konten gitu. Pas mau dikutuk gitu. Sebentar Bundoh. Dia ngambil piring terus taro di tangan semuanya. Ayo. Itu kan enak pas orang nyampe gitu. Oh ini Batu Malinkundang. Lokal konten banget ya. Coba dikit. Rendangnya kerasa. Kedua. Bukit Tinggi. Jam Gadang. Kita yang di Padang itu biasa aja ngeliat aja. Oh jam udah. Gua kasih tau. Jam Gadang itu cuma bangunan yang tingginya 26 meter terus ada jam. Udah. Udah. Ini kejadian sama gua kemarin temen gua itu. Dia mau ke Padang dari Jakarta Pras. Gua mau ke Padang bawa gua ke Bukit Tinggi. Gua mau liat jam Gadang. Kelamati gua itu cuma jam doang. Itu cuma jam doang loh. Ya gapapa gua liat di internet itu keren. Akhirnya dia nyampe di Padang gua bawa buku tinggi terus dia ngeliat jam Gadang. Ini cuma jam doang Pras. Ya kan gua udah bilang tadi ini cuma jam. Ini cuma jam. Lo mau berharap apa? Ini ga ada bunyi detiknya gitu kak? Ga ada. Lo mau berharap apa? Ada keluar burung nyanyi Padang gitu. Tung to do 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 do. Gak ada. Makanya, kalo lu mau ke Padang. Kalo lu mau ke Padang. Cari yang anti mainstream lah. Jangan yang kayak gitu. Kita ya punya wahana sendiri di Padang. Angkot. angkot padang itu termasuk wahana sama kita, kalau gak percaya tuh liat kurang keren apa lagi kurang ceper apa lagi semut aja kalau liat nunduk tapi ya, lu jangan liat bodinya, itu kayak mobil balap doang kan, mesinnya tetep angkot itu kalau mobil keren bisa dinyalain tuh ini angkot padang jalanin lagi kayak gitu terus angkot padang ini suka kebut-kebutan tapi tetep dia nyari penumpang kalau kita lagi di pinggir jalan gitu mobil lewat bang gak jadi bang ini aneh banget tau lu aneh banget terus satu lagi temen gue pernah ke padang terus dia bilang ke gue, pras tadi gue liat ada pameran mobil di pasar itu terminal itu terminal itu keren banget mobilnya klaksonnya juga aneh-aneh kalau mobil pribadi gitu tin mobil padang enggak aneh-aneh ada momen bunyi anjing yang lebih parah yang lebih parah apa lagi dia pake DJ portable pas macet gitu ah macet lagi malah makin macet orang tuh dari motor turun langsung senam satu dua sekian dari gue, pras tunggu pras keren banget ya kamu membawakan cerita liburan sekaligus juga membawa kita membayangkan kota Bukit Tinggi masih ada satu lagi masih ada satu lagi liat soundnya coba liat oh ada TV nya ini bisa karaoke orang kesana orang naik angkot buat main PS bayarnya berapa cuma 2 ribu 2 ribu boleh main PS keliling-keliling sampai Jakarta juga boleh keren banget materinya dan cara kamu membawakannya juga keren kamu memainkan intonasi pada saat bercerita tinggi rendah kemudian volumenya juga dimainkan dan ekspresi kamu ketika bercerita itu menjadi sebuah satu kesatuan yang mantap banget silahkan kamu pantas mendapatkan makasih pras untuk beberapa stand up comedian kita kadang-kadang seperti melihat film seperti melihat pertunjukan apa ya sandiwara kenapa? karena ada dramaturgy juga disitu dan itu di kamu keren banget gitu gimana kita seolah-olah secara visual dibawa ke apa yang ada dimendakmu dan itu menurut aku keberhasilan dari seorang stand up comedian atau komika gitu keren banget dan pras kapan-kapan sebelum gue ini kapan-kapan ajak gue naik angkot itu ya pasti ya oke makasih oke pras buat gue luar biasa sekali lu setelah hilang selama berapa minggu ini lu dateng dengan apa yang gue pikir hal yang sangat menyegarkan lu ngebedah malin kundang sedemikian rapi penulisan materinya juga asik lu tau kekuatan lu dimana terus lu pake dengan istimewa sekali yang ek out lu tadi luar biasa pras keren banget eh Radit you forgot your emoticon gue lupa mulu nih saking kerennya gue kasih nih mantep ya ya ya